Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bibad balik lagi di segmen berkomunitas Kali ini episode spesial Karena kita ada di Beranda Karima Buat para aktivis Linux di Bogor itu Beranda Karima ini udah tempat sakral Tempat sakral, tempat semua ide-ide gila Ide-ide di luar kewajaran itu dibahas disini Dan bintang tamu kita sekarang juga benar-benar spesial juga Legenda di Bogor Yang pertama Pak Haji, Pak Haji Muklas Rowi Yang panggilannya adalah Pak Nono Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah Jadi gue 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 Haji Berikutnya adalah Pak Ustad Ini beliau Pertama kali saya gabung di Kapeli Bogor Saya ketemunya sama beliau ini Jadi beliau juga Guru saya lah Guru saya untuk urusan Psikologi, kejiwaan Semangat dan lain-lain Yaitu Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Dian Marsu Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah sebenarnya Di episode kali ini Saya juga cukup bingung sih Mau bahas apa Karena mereka tuh kayak ilmunya tuh disini Saya disini Jadi saya minta Kesediaan untuk Bapak-bapak menurunkan sedikit Kualitas Keilmuannya gitu Biar standarnya sama gitu Pak Jadi bahasannya nanti biar sama Oke Kita mau cerita dulu tentang Kapeli Bogor Kapeli Bogor Yang saya tau pas saya masuk Ketemunya sama Pak Yan Pak Yan bisa cerita sedikit gak Tentang Sebelumnya Gimana sih Kapeli Bogor itu sebelum Sebelum 2007 kali ya Karena saya pertama kali ketemu Pak Yan itu 2007 Gimana Pak? Tepatnya saya juga gak tau ya Oke Teman-teman tau Kalau Ini akan terbiasa ya nanti ya Jawaban-jawaban seperti ini Gimana Gimana Pak? Jadi 2007 itu Saya sudah ikut Mailing listnya Linuk Aktivis Dari situ saya mulai Sebenarnya Kapeli Bogor Sudah berjalan lama sebelum itu Banyak lebih senior dari saya Di 2007 itu Saya nyari-nyari lagi Masih ada gak yang Beraktifitas di Kapeli Bogor 2006 sih Pak itu kayaknya sebelumnya Nah ya kita anggap begitu Saya juga udah lupa Saya cari-cari Saya coba tanya di mailing list Akhirnya yang bertemu ya Utian ini Jadi inilah awalnya Saya kembali mencoba Berada di Kapeli Bogor Ya hasilnya cuma Utian Jadi cuma berdua Saya ingat waktu itu Saya membayarin Soto ya Iya Betul Karena saya waktu itu Miskin banget Aktivis Linuk Semuanya miskin Saya pun bayarin Soto Dengan rasa berat itu Oh iya Karena sama-sama susah Ya itu awalnya Jadi setelah itu Saya rasa Bukan saya yang membuat Aktif Apakah Kapeli Bogor Menjadi aktif lagi Tapi Utian lah Sesungguh Ya 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 Begitu awalnya Tapi payan Apa Motivasinya tuh Tetap dipayang Sebenernya bertiga Pak Waktu itu Sama satu lagi Pak Pajar Prianto Cuman Waktu kita mau ketemuan Ketemuan Beliau gak hadir Terus tiba-tiba udah Langsung pindah di Singapura aja Saya gak tau Sekarang dia Dimana Oke 2007 Mulai lagi aktif Terus Boleh dibilang Anak-anak muda dong Waktu itu kan Iya kan Anak-anak muda Anak-anak muda yang isi Sekarang saya Waktu itu juga masih muda Mudah-mudah-mudah-mudah Terus Diskusi kita kan Dimilis Di ARC gitu ya Tiba-tiba Sosial media itu Langsung Langsung Apa Hype lah Langsung Langsung Rame Nah habis itu Kayaknya Saya melihat Sejak saat itu KP Li Bogor Berubah Berubah dalam hal Diskusi Berubah Materi diskusi Berubah dalam hal Pas Kalau ketemuan itu Bukan lagi bahas Teknologi Nah Kira-kira motivasinya Apa ya Pak Kepayaan dulu dah Nanti Pak Ronong Nanti ada ini Oh tenang aja Pak Pak Ronong itu kan Generasi belakangan Iya generasi belakangan Generasi terdahulu Jadi belakangnya Walaupun dia orang Terdahulu Tapi generasinya belakang Di KP Li Bogor Dia belakang Yang terkemudian Iya Kalau pada awalnya Ketika saya Bergabung Bersemuatian Lalu membangun Kembali KP Li Bogor Bahasannya masih teknologi kan Bahasannya masih teknologi Kita masih membahas Linux Dan sepertinya Masih sangat aktif Dan kita Komunikasi Utamanya di mailing list Setelah itu Pindah ke IRC Juga Rame disana Jadi Setelah masuk ke dunia Media sosial Memang terjadi Pergeseran Salah satu persoalan adalah Regenerasi kita Beberapa tahun belakangan Kan terhambat Iya Jadi yang ada Ya mereka itu lagi Itu lagi Tidak ada penambahan Wajah-wajah baru Sangat sedikit sekali Kecuali yang ada Di belakang kamera sekarang Itu mungkin Semacam anomali ya Nama lo dipanggil Tapi dia juga terlalu Tua sih Pemikirannya Atau wajahnya ya Dia Mungkin wajah Ketika dia masuk Masuk itu Dia masih SMA Oh iya betul 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 Man ya Man Anak Man Masuk KPLI Itu bagi saya Sebuah keajaiban Tapi berlakunya Tidak menunjukkan Anak Madrasa Si Pak Ya 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 Lanjut Nanti kita bahas Nah jadi Kesulitan regresi Akhirnya Di KPLI Bogor Orangnya itu Itu lagi Kalau kita bahas Sedikit sejarah Akhirnya Kita asumsikan KPLI Bogor Mulai mungkin Memasuki masa stagnan lagi Mulai kurang aktivitas Yang akhirnya Kita tahu kan Utian kembali Yang merivitalisasi Dengan cara Yang tidak biasa juga Akhirnya kita bubarkan KPLI ke topok Tapi sebenarnya Nggak bubar juga Secara resmi Legalnya itu bubar Dibubarkan disini Ya di ruangan ini Kita bubarkan Dan Potongan videonya Juga masih ada Highlightnya masih ada Yang membubarkan Ya semua yang ada Disini waktu itu Tetapi kan segera Setelah itu Kita bentuk Yang namanya Glip Itu atas inisiatif Utian kita bentuk Glip Apa masih diteruskan Ceritanya Kita teruskan sedikit Teruskan dulu Jadi setelah itu Setelah Glip ada Ya aktivitas KPLI Bogor Ya otomatis Pindah ke Glip Ya betul Tetapi kan KPLI itu kan Manusianya mungkin Sedikit punya Wacana yang berbeda Ya mereka Nggak mati Begitu aja Glip ada Tapi KPLI Merasa nggak ingin Dibubarkan Jadi secara pribadi Seperti saya Tetap berasumsi Saya adalah KPLI Bogor Betul Walaupun itu Tidak ada aktivitas Yang namanya ada Kadang-kadang Kita mengadakan pertemuan Yang hadir Satu dua orang Tiga orang Biasanya yang hadir Siapa ya Kaka Prakasa Terus Gibran juga Nah itu Itu masih Mendefinisikan diri Sebagai KPLI Bogor Tetapi kita juga Selalu ikut acara Glip Jadi sampai hari ini Secara kesadaran Kita masih Meletakkan diri KPLI Bogor Dan sekaligus juga Glip Apakah itu ada Persoalan yang Nggak ada Nggak ada masalah Ya begitu Situasinya hari ini Yang muda-muda Yang milenial Itu ada di Glip sekarang Yang uzur-uzur Kayak Panonong Dan saya Itu merasa Lagi KPLI Bogor Oke Saya Pribadi Pada akhirnya Menyadari bahwa Oke Tempat saya Kayaknya Udah gak cocok lagi Di Glip Udah beberapa tahun itu Kayaknya lebih Mungkin karena Beranjak Semakin Beranjaknya Dewasa saya Gak tua Gak tua Tepannya tua Ya itu kayaknya Ya udah Kayaknya gue Kayaknya saya Apa KPLI Bogor Akhirnya Itu ternyataan Memalukan Saya pikir Saya harus bilang Kayak gitu Karena memang Ternyata Memang beda Beba Anak-anak buddha Bahas teknologi Dan lain-lain Kayaknya Kita jenuh gak sih Maksudnya Nah tadi itu kan Pertanyaan saya juga Kenapa KPLI Bogor Kok Sekarang bahasannya Kalau ketemu Itu udah gak Spesifik bahas teknologi lagi Tapi bahas yang lain-lain Agama Politik Apa Ngobrolin Keseharian Di 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 sekitaran kita Ngobrolin kota Bogor Jadi gak Kok malah gak Bahas teknologinya Kenapa Pak Kira-kira Nanti Pak Nanung bisa nambahin Ya Secara umum Sebenarnya Dari awal pun Bibit-bibit Pembicaraan itu Gak melulu Linux ya Di KPLI Bogor Sudah dari awal Kalau itu saya lihat Jadi biasanya Selesai kita diskusi Linux Dan sejenisnya Setelah itu Bubar Kita akan pindah Ke topik yang lain Yang bisa jadi Lebih lama gitu ya Pembahasannya Ya itu kayaknya Itu kayaknya masalahnya ya Kita membahas Linux Satu dua jam Oke Pertemuan kita bisa sampai malam Dan setelah itu Kita gak ngomong Linux Sama sekali Dan ketika saya pulang Yang nempel di kepala saya Yang itu Yang biasanya Utian kalau pulang lagi Harus bersadar ulang Katanya ya Itu sering terjadi Iya Bener Bener gak Pak Renung Kayak gitu Ya ada benernya Kalau Saya dulu kan memang Ya Seperti Diceritakan Termasuk generasi belakang Kalau umur Tering tua Pak Renung Masuk Tahun berapa ya Sekitar Kalau ketemu Nimbrum dengan Pak Utian Itu kan waktu Acara di SMK Waktu itu ya SMA3 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 apa yang di Pajajaran itu Iya SMA3 Pak Henra itu Iya Di situ Itu awal ketemu Kalau waktu masih Di Kalimantan saya ikut milih Setanya jawab itu Sudah Sudah ikut Ya cuman ya Mengekspresikan ketemu Komunitas Gak ada Di sana Gak Gak Waktu Waktu di Banjar Waktu di Banjar Pas di Bogor Wah kok ini ada yang ketemuan Coba ketemu Jadi seneng Merasa Wah ada Ada kawan ngobrol Lebih dekat Dan Waktu itu mungkin Saya melihat Pak Utian masih Usia-usia Usia-usia Belia Belia Gitu Masih unyu-unyu Mulai itu Mulai Sejak itu Sering datang Tiap acara Kopi Darat Itu Biasanya sekitar 2010 ya Itu Mungkin 2007-an juga Kan saya Ke Bogor 2006 ya Tepikannya 2007-2008 2008 2008 Mungkin Ya Dan itu Setelah itu Ya Aktif Apa Ya Aktifnya begitu saja Karena Saya memang Backgroundnya Dulu seneng Gunakan Linux Seneng Kayak orang Ren gitu Aja Sebenarnya Jadi sebenarnya Ilmunya juga Gak punya juga Gitu Cuman Kepingin Kayak gitu Terus Apa Setiap ada Aktifitas itu Kepingin Menggali Sebanyak-banyaknya Ya itu aja Jadi setiap Kopi Darat Pasti Merasa Ada anak muda Dulu Ya anak-anak muda Seperti Kautian Siapa yang Ketua Ketua Klik Bukan Ketua Klik Yang Di Depok Siapa itu Sekarang Di Ciumas Siapa Hendra Hendra Siapa Hendranur Juliansah Itu loh Iya Hendra Routing Waktu itu Pakai Simulatornya Rambutan Mbak Routernya Disambil Itu siapa Yang ngisi Anak muda Anak muda juga Yang bawa Yang Simulator Rambutan Saya Anak Sentos Depok Siapa Namanya Ada Eking Siapa Namanya Sentos Depok Yang jelas Komunitas Sentos Itu Pake Itu Pertemuan Saya Yang Pertemuan Yang Bukan SMK Itu Hanya Pertemuan Seminar Besar Besar Spesifik Membahas Kelinukan Itu Kalau Bahasa Sekarang Meetup 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 Pas Disitu Berarti Pas Sebelum Panonong Kesini Sudah Ada Rasa Penasaran Tentang Linux Saya Pake Di Komputer Saya Instal Sudah Belum Ketemu Orang Orang Dan Memahami Linux Waktu Itu Masih Jadi Waktu Itu Saya Instal KDE Dalam Komputer KDE Dan Gino Saya Instal Dua Dua Bindah Ini Apa Ini Saya Gak Paham Kalau Bindah Ini Apa Jangan Jangan Sekarang Masih Gak Kalau Sekarang Sudah Lihat Laptop Pake Linux Min Terus Ketemu Pak Yan Langsung Ketemu Pak Yan Kalau Ketemu Pak Yan Pertama Kalinya Waktu Yang Waktu 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 Tidak Yang Di SMK Yang Jelas Yang Pertemunya Tidak Ketemu Itu Di Ciko Itu Karena Diawali Dengan Pak Yan Waktu Dimilis Linuk Bogor Sempat Disemprot Tentang Hak Lisensi Saya Pak Yan Perkenalannya Juga Tidak Menyenangkan Sebenarnya Bukan Tidak Menyenangkan Pak Yan Orangnya Detail Dalam Bertutur Tidak Boleh Ada Satu Kata Ada Celah Yang Disitu Bukan Disikat Sebenarnya Bener Sebenarnya Cuman Oh Ini Orangnya Detail Tidak Poin Saya Adalah Kayanya Pak Nonong Juga Ngasih Kontribusi Tentang Jadi Bahan Diskusi Yang Berbeda Di KPL Bogor Karena Kayanya Pak Nonong Sama Pak Yan Lumayan Kalau Ada Dua Orang Ini Jadi Seru Setiap Kali Ketemuan KPL Bogor Selalu Bahasannya Jadi Menarik Menarik Ikut Bahas Intinya Kan Saya Memang Kepingin Tahu Terus Secara Detail Awalnya Saya Juga Tahu Sehingga Hal-hal Yang Detail Saya Juga Kepingin Tahu Sehingga Ketika Ada Pak Yan Ngomongin Oh Ini Orangnya Detail Berarti Teknik Teknis Yang Detail Pak Yan Tahu Makanya Waktu Itu Tanya Bukan Hanya Linux Masalah Elektronik Pak Yan Waktu Ketemuan Disini Siapa Pak Yang Waktu Itu Ngasih PCB Ke Pak Yan Pak Angka Nah Pak Angka Juga Kapel Bogor Masih Aktif Di Facebook Masih Nah Itu Kan Oh Ini Orang Paham Elektronik Ini Karena Kebetulan Saya Seneng Elektronik Beliau Sebaya Bapak Bapak Sekali Jadi Jadi Makin Seneng Gitu Oh Pak Yan Ini Linux Elektronik Biar Mikro Kontroller Bisa Juga Cuman Belum Sempat Belajar Mikro Kontroller Gitu Oke Pertanyaan Saya Berikutnya Gimana Komentar Bapak Bapak Tentang Komunitas Komunitas Linux Sekarang Terus Clip Atau Yang Sama Komunitas Kalau Sekarang Komunitas Basisnya Latar Belakang Kalau Nggak Dari Produk Dari Start Up Orang Orang Menurut Bapak 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 Apa Apa pendapat Saya Kalau Komunitas Bapak Tentu Kita Tidak Bisa Membatasi Dia Mau Mulai Dari Mana Itu Secara Alami Dia Terbentuk Sesuai Dengan Situasi Lingkungannya Jadi Entah Dia Muncul Karena Apapun Alasannya Ya Bagi Saya Itu Baik Baik Aja Nggak Ada Permasalahan Nah Ketika Kita Spesifik Membicarakan Tentang Komunitas Linux Hari Ini Bagaimanapun Komunitas Linux Itu Kan Bisa Kita Anggap Komunitas Yang Lahir Dari Produk 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 Sendiri Apa Yaitu Operating Sistem Linux Lahir Komunitas Linux Jadi Memang Banyak Faktor Yang Menyebabkan Lahirnya Sebu Komunitas Kalau Dalam Hal Spirit Semangat Kalau Kita Lihat Kemerdekaan Berpendapat Secara Bebas Terus Apa Lagi Ingin Mandiri Dalam Organisasinya Sendiri Tidak Terikat Kepada Patron Patron Di Atasnya Saya Berharap Seperti Itu Komunitas Yang Saya Inginkan Makanya Ketika Saya Ikut Di KPL Bogor Ikut Kembali Rame Di Sana Ya Makanya Kita Membuat Aturan Dalam Lingkungan Kita Sendiri Tidak Begitu Keras Kita Bebas Membicarakan Apa Saja Selama Itu Bertanggung Jawab Makanya Yang Tadi Kita Semburkan Itu Terjadi Disini Kita Tidak Melulu Bicara Linux Sekalipun Kita Berkumpul Karena Alasannya Karena Linux Tetapi Apa Yang Kita Bicarakan Ya Segala Sesuatu Yang Layak Untuk Kita Bicarakan Tapi Biasanya Bahaya 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 Bahasanya Nah Di Offline Bahasanya Teman-teman Semua Menarik Dan Kalau Menurut saya Bahaya Kalau Misalkan Belum Tahu Tapi Bahaya Bikin Kiki Tertawa Ya Saya rasa Kalau Utian Menyempur Itu Berbahaya Mungkin Dalam Tanda Petik Maksud Saya Ada Orang Yang Menganggap Ini Bahaya Mungkin Utian Pun Berasumsi Pembicaraan Ketika Saya Mencoba Membuat Pembicaraan Topik Bicaraan Baru Mungkin Utian Menganggap Itu Berbahaya Tapi Hari Ini Setelah Sekian Puluh Tahun Berlalu Dia Menganggap Itu Penting Betul Saya Melihat Di Indonesia Yang Demokrasi Menuju tinggi Demokrasi Bebas Semua Diskusi Itu Seharusnya Bisa Apa Saya Khawatir Komunitas Komunitas Yang Semacam KPL Bogor Dengan Diskusinya Yang Bebas Dipantau Jalan Jalan Sampai Beres Ini Kita Dikarungin Atau Gimana Kalau Soal Dipantau Diskusi Kita Saya Rasa Tidak Ada Masalah Silahkan Dipantau Sebab Kita Sudah Tidak 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 Kita Merdeka Untuk Membicarakan Apa Selama Apa Yang Kita Bicarakan Itu Dalam Konteks Memang Ada Suatu Yang Pantas Dibicarakan Yang Jadi Permasalahan Kalau Melakukan Tindakan Tindakan Yang Mengganggu Keamanan Dalam Konteks Keamanan Sementara Kita Hanya Tapi ada Yang Parno Pejabat Ya itu Urusan Mereka Baru Diskusi Sudah Dilarang Itu Kita Akan Masuk Kalau Istilahnya Pak Nonong Jumut Gagasan Itu Harus Tetap Dibuka Dibuka Dielaborasi Mana Yang Salah Kita Salah Kita Tidak Lanjutkan Tetapi Kalau Tidak Dielaborasi Gagasan Itu Mati Kita Nanti Bisa Kembali Kepada Masa Masa Di Mana Kebenaran Tunggal Di Anak Anak Muda Itu Belum Ada Pak Saya Yang Lihat Pemikiran Pemikiran Yang Memang Selama Ini Masih Ngomongin Bahas Teknologi Oke Gue Kalau Gue Belajar Ini Kayaknya Gue Dapat Kerjaan Bagus Kayak Gitu Tapi Bahasan Yang Lebih Apa Ya Komunitas Itu Ngasih Dampak Yang Lebih Luas Atau Yang Lebih Fundamental Lagi Ke Masyarakat Itu Kalau Saya Ngerasanya Belum Ada 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 Komentar Sebagai Orang Yang Juga Apa Ya Rat Kaitannya Dengan Peristiwa Peristiwa Seperti Itu Gimana Komentarnya Pak Kalau Saya Melihat Perkembangan Komunitas Yang Ada Itu Kalau Komunitas Secara Umum Ya Komunitas Komunitas Teknologi Komunitas Sepeda Misalkan Sepeda Brom Tom Lagi Rame Kayaknya Kalau Itu Pemerintah Enggak 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 Mencekal Asal Enggak Jerempet Sekarang Yang Dicekal Itu Sebenarnya Yang Kalau Bukan Ideologi Yang Kritik Selama Enggak Kritik Mau Ideologinya Apapun Didukung Insyaallah Didukung Selama Yang Mengkritik Itu Tidak Menyinggung Dia Enggak Menyinggung Penguasa Terima Bukan Bagian Dipotong Jangan Dipotong Nanti Kita Lihat Kalau Enggak Pulang Rumah Itu Berarti Malah Bener Selamat 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 Tidak Mau Ideologinya Apapun Mau Komunitasnya Apapun Bahkan Komunitas Yang rusak Pun Aman Aman Saja Komunitas Pang Rizky Itu Beda Juga Tinggal Afiliasinya Sama Pang Selamat Tidak Mengganggu Kekuasaan Tidak Apa-apa Padahal Sebelum Ini Komunitas Komunitas Yang Saya Lihat Itu Hanya Diskusi Saja Gak Ada Aktivitas Yang Melanggar Hukum Dan Sebagainya Saya Fikir Enggak Mungkin Sekarang Itu Ketakutan Yang Berlebihan Ketakutan Yang Diciptakan Sendiri Dia Membuat Gambaran Ini Ada Misalnya Ada Hantu Hantunya Bentuknya Giginya Begini Dia Takut Dengan Apa Yang Dia Gambarkan Sendiri Padahal Wujudnya Gak Ada Saya Pikir Kalau Kembali Ke Komunitas Tadi Itu Memang Kalau Balik Ke Komunitas Di KPLI Kalau Saya Sendiri Sebenarnya Sejak Apa Berevolusi Dari KPLI KPLI Ke Glip Itu Memang Saya Semakin Merasa Tertinggal Yang Diomongin Itu Terlalu Di Langit Bagi Saya Karena Yang Jelas Di Saya Teknologi Banyak Yang Tidak Bisa Saya Implementasikan Di Apa Di Kantor Di Tempat Saya Kerja Tapi Memang Faktanya Yang Diperlukan Di Dunia Nyata Justru Yang Itu Yang Kalau Dari Sisi Itu Mungkin Saya Belum Belum Bisa Mengikuti Saya Masih Berpersepsi Lama Ini Menarik Apa Pernyataannya Pak Jadi Teknologi Teknologi Baru Berkembang Pesat Pak Yang punya Pandangan Tentang Itu Teknologi Yang Sekarang Kita Masih Tetap Membatasi Dilingkup Linux Dan Perangkat Ya Perkembangannya Memang Sama Seperti Yang Dulu Perkembangannya Cukup Cepat Masih Cepat Sampai Sekarang Dan Selalu Beragam Kalau Kita Mengikuti Itu Selalu Ada Hal Baru Yang Muncul Disitulah Letak Salah Satu Nilai Positif Dari Kemerdekaan Kita Menembangkan Tentang Jadi Apa Saja Kemungkinan Bisa Muncul Dan Bisa Kita Gunakan Secara Majunya Lagi Menariknya Jadi Saya sih Gembira-gembira Aja Gak ada Permasalahan Dengan Itu Karena Kalau saya Ngeliatnya Justru Cuman Kemasan Baru Aja Biasanya Kemasan Baru Atau Istilah Baru Aja Ya Memang Ada Memang Ada Sebagian Terlihat Semacam Kemasan Baru Itu Utian Mungkin Sangat Paham Karena Saya Masih Tetap Menggunakan Sejumlah Teknologi Yang Beli Dibilang Primitif Yang Bertahan Lama Wah Ini Bukan Teknologi Terbaru Kalau Dikerjaan Kayaknya Oh iya Kalau Dikerjaan Kan Saya sudah Terkenal Pengguna Teknologi Yang Konservatif Saya Banyak Menggunakan Teknologi Yang Sudah Mapat Karena Di Komunitas Kita Sendiri Pak Yang Terkenalnya Juga Paling Beda Yang Lain Udah Pada Pindah Layar Kita Kelihatan Bagus Pak Yan Masih Hitam Butih Tapi Ajait Dia Bisa Melakukan Apa Yang Kita Lakukan Secara Bahkan Apa Yang Tidak Bisa Dilakukan Pak Yan Betul Ada Satu Profesor Di IPB Yang Kayaknya Gak Bisa Hidup Tanpa Pak Yan Dengan Aneh Saya Kenal Lebih Lama Dengan Beliau Tapi Kayaknya Saya Gak Banyak Membantu Dia Dengan Laptop Saya Yang Keren Itu Dibanding Bayan Yang OS Aneh Laptop Keren Cuma OS Aneh Sekarang Sebaiknya Kita Luluskan Gimana Gimana Itu Kebenaran Sepihak Itu Itu Pendapat Saya Saya Pengguna Linux Saya Pengguna Distribusi Slackware Mungkin Bagi Sebagian Orang Diasumsikan Slackware Itu Terlihat Primitif Terlihat Menakutkan Sulit Digunakan Tapi Entah Bagaimana Bagi saya Itu Justru Linux Yang Mudah Digunakan Segala Sesuatu Di sana Kita Mengetahui Dari Dasar Misalnya Konfigurasi Kita Tahu Apa Yang harus Diedit Segala Macam Mungkin Slackware Menuntut Itu Akibatnya Karena Kebiasaan Begitu Ya Bagi saya Slackware Itu Seperti Yang lain Juga Mudah Mudah Digunakan Tampilannya Juga Bagus Dan Dia Sebenarnya Juga Enggak Yang bilang Slackware Itu Ketinggalan Mungkin Karena Tidak Mendapatkan Informasi Yang cukup Justru Mungkin Slackware Adalah Distribusi Yang Paling Mengadopsi Teknologi Terbaru Selama Teknologi Itu Sudah Dinyatakan Cukup Stabil Kalau Dibandingkan Dengan Distribusi Lain Coba Boleh Diperiksa Mungkin Hari Ini Diperiksa Langsung Coba Periksa Cenglog Slackware Itu Dia Menggunakan Kernel Kernel Versi 5.4 Bayangkan Itu Kernel Yang Sebenarnya Mungkin Anu Pak Bukan OS Yang Ketinggalan Bukan Slackware Yang Ketinggalan Tapi Pak Yan Memilih Antar Muka Yang Di Hadapan Kita Itu Ketinggalan Gitu Slackware Kita Juga Gak Memperang Jadi Masalah Keumuman Sebenarnya Slackware Itu Bisa Tampil Keren Cakep Pak Yan Milih Yang Di Belakang Itu Bukan Slackware Kalau Sudah Bahas Linux Sudah Jelas Sekarang Hampir Semua Orang Pake Linux Di Desktop Itu Ada Hal Lumrah Sekarang Di Startup Startup Gitu Orang Pakai Slackware Itu Gak Umum Pak Bener Orang Pake Slackware Itu Jadi Kayaknya Orang Walaupun Sama-sama Pake Linux Tapi Dia Beda Ya Gitu Karena Memang Levelnya Udah Maksud saya Begini Orang Pake Slackware Secara Umum Orang Beda Nah Pak Yan Itu Mungkin Ketika Disejarkan Dengan Orang Slackware Yang Lain Juga Beda Saya Ingat Dia Dulu Juga Coding PHP Gitu Coding PHP Dia Juga Beda Sama Coding PHP Orang Lain Jadi Pada Dasarnya Beda Itu Lagi Perlu Bukan Saya Gak Menerima Asumsi Teman Teman Saya Pengguna Slackware Banyak Pengguna Slackware Lain Jadi Gak Ada Yang Istimewa Biasa Karena Slackware Distribusinya Linux Lalu Layar Saya Kelihatan Nane Saya Rasa Juga Enggak Layar Saya Antarmukanya Memang Bukan KDE Antarmuka Saya Menggunakan Blackbox Itu Memang Terlihat Sangat Sederhana Mungkin Bagi Pengguna Biasa Komputer Itu Layarnya Kosong Jadi Ketika Menghidupkan Komputer Saya Hanya Berhadapan Dengan Layar Kosong Tidak Ada Status Bar Tidak Ada Tidak Tombol Apapun Pokoknya Layar Kosong Hanya Satu Wall Paper Mungkin Dianggap Asumsi Orang Di Luar Keumuman Tapi Bagi Saya Saya Biasa Karena Saya Merasa Nyaman Begitu Saya Merasa Gak Perlu Ada Toolbar Yang Saya Perlukan Layar Kosong Ketika Saya Ingin Membuka Sebuah Aplikasi Saya Ketiklah Nama Aplikasi Selesai Dia Muncul Jadi Itu Kan Persepsinya Pak Ya Dalam hal ini Pandanom Setuju Sama saya Dalam hal ini Pandanom Setuju Sama saya Jadi Memang Berarti Memang Seperti itu Oke Saya Mau Berikutnya Saya Kira Kalau Teknologi Dan Yang Lainnya Biasa Jadi Saya Mau Kita Ke Isu Isu Yang Lagi Rame Sekarang Sampai 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 Sampai